Tiga calon Gubernur DKI Jakarta menjalani tes bebas narkoba di Badan Narkotika Nasional hari Minggu. Tes ini dilakukan sebagai komitmen setiap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bebas dari narkoba. Pasangan Ahok Jarot datang terlebih dahulu di kantor BNN sekitar pukul setengah satu siang dan langsung menuju ruang laboratorium narkoba BNN. Disusul pasangan berikutnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Sedangkan pasangan terakhir yang datang Agus Harimurti serta Silviana Murni. Ketiganya datang untuk memberikan sampel darah dan rambut sebelum dilakukan tes laboratorium oleh petugas Badan Narkotika Nasional untuk mengetahui apakah ada terdapat kandungan narkoba pada kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Rambut sudah dipotong, bersyukur tidak petak, bagus. Rambutnya potongannya bagus, tidak petak kan? Tadi kami berdua, saya dan Mas Sandi sudah mengikuti proses pengambilan sampel, yaitu sampel rambut dan sampel urin. Kemudian sesudah itu kita ditunjukkan fasilitas laboratoriumnya yang akan menguji itu semua, alatnya canggih-canggih. Sama seperti yang lainnya, kita tadi di tes urin maupun rambut ya. Hasilnya ya pasti mereka yang tahu dari BNN, ya mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik buat seluruh lapisan masyarakat bahwa kita ingin hidup bebas dari narkot. Sampai jumpa di video selanjutnya.